Jelas ya? Jadi kalau kita sedang mengatur niatan dalam hati kita Kita harus sadar betul Kita hendak melakukan apa? Tujuannya untuk mendapatkan apa? Dan untuk siapa? Kok gitu Ustaz? Kenapa? Karena dalam masalah tawhid ini bisa fatal akibatnya kalau salah Yang pertama Kalau misalkan tadi apa? Kita salah niatan bisa jadi ibadah malah berubah menjadi adah Kebiasaan saja Sebagaimana penjelasan Sheikh Ahmad bin Salih ala Thaymin tadi Yang kedua Kalau misalkan orang tersalah dalam ngatur niatan untuk apanya Maka apa? Maka ini bisa fatal juga Meskipun tidak sefatal yang ketiga